Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya Jadi kali ini saya mau unboxing dan review mesin kipas angin merek Cina ya Ini ukurannya untuk kipas angin 18 inci ya Kan ada yang 16 inci, 18 inci Ini yang saya pasang ukuran 18 inci ya merek Cina ya Mereknya Sanec ya Yang paling-paling besi gitu ya Ukurannya 18 inci Yang perlu diperhatikan adalah warna kabel ya Jangan sampai salah memasang kabel ya Ini kabelnya ada 4 ya Yang hitam itu ke strum ya langsung Yang sisanya ke saklar ya Oke teman-teman ini dibongkar ya bagian atasnya Ini udah saya bongkar ya Ini tinggal bagian bawahnya ya dibuka Kita lihat di dalamnya ada Pasang kabelnya gitu ya Buka semua baunya ya tinggal dicongkel ya Nah ini ya Ini ada kabel Ini sisanya yang warna biru ya Ini warna biru untuk motor swing ya Nah ini motor swing ya Ini nama swing Buat muter ke kanan dan ke kiri ya Jadi warnanya biru ya Intinya Kalau beli Dinamo busan ini jangan sampai salah pasang kabel ya Bisa berakibat Rusak gulungannya ya Kalau salah pasang kabel ya Ini masukkan ya ke lubang yang Ini ya buat kabelnya ya Dimasukkan ke dalam ya Kabel yang 4 itu yang warna Merah, putih, biru sama Hitam ya Nah masukkan disini ya jalurnya ya Untuk dinamo yang kipas asli yang ini Dinamanya udah kebakar ya Udah gak bisa ditolong lagi ya Gulungannya udah kebakar ya Ini saya beli di online harganya 60 ribu ya Murah sekali ya Kalau di gulung yang baratnya Gulung dinamo mahal ya Bisa 100 ribu ya Meningan ini yang udah jadi ya Harganya cuma 60 ribu ya Cuman Lilitannya Kawat aluminium Meningan bukan tembaga ya Jadi daripada Beli baru Meningan ganti Mesinnya ya Soalnya Bodinya masih bagus ya Masih mulus Nah ini ya Untuk pasang Dinamo swingnya ya Tinggal dipasangnya Ketempat aslinya ya Oh ini ya Dudukannya sama ya Berarti tinggal dibuka aja Dudukannya Langsung dipasang ya Dinamo Pas angin Kalau sudah terbakar Tidak bisa diservis lagi ya Kecuali digulung ulang gitu ya Kalau digulung ulang Harganya bisa 100 ribu lebih ya Hampir Sama dengan beli yang baru Tapi kalau beli mesinnya doang Bisa Menghemat Biaya Sekitar 60 ribuan ya Ini dipasang Kesini ya Diatur aja Cara pasangnya ya Yang pasnya Di sebelah mana Ini lubangnya ada dua ya Nanti kelihatan Kalau sudah dipasang Oke kita Pasang kabelnya ya Ini kabel kan ada empat ya Yang dari mesin itu ya Ada warna biru Warna hitam Warna merah dan putih ya Yang paling penting ya Poin yang paling penting Itu yang Kabel warna hitam ya Jangan sampai salah ya Soalnya di keterangannya nih Warna hitam itu Langsung ke Strum 220V ya Ini yang warna hitam ya Langsung ke Kabel yang dari Stacker ya Salah satu ya Bisa yang biru Bisa yang coklat ya Ini saya pasang yang biru ya Digabung sama Dynamo Swing ya Salah satu kan Kabel Dynamo Swing ada dua Nah yang satu Disambung ke yang hitam Terus ke Kabel Stacker PLN ya Yang satu lagi Ke saklar ya Saklar Swing ya Saklar Dynamo Swing Nah ini sisanya Ada tiga kabel ya Warna Putih Merah dan biru ya Itu disambung ke saklar ya Itu gak masalah Walaupun tertukar ya Gak masalah ya Paling kecepatan satu Kecepatannya Ada di Satu dua tiga ya Bisa tiga dua satu Bisa Tiga satu dua gitu ya Cuma itu doang ya Kalau gak tau Terserah pasangnya Bebas Warnanya apa aja Ini kasih isolasi ya Bakar ya Biar rapi ya Ini karena saya gak disordel ya Sordelnya lagi gak ada Ini ya Kabal hitam ya Nyambungnya ke Kabal biru Kabal biru PLN Sama kabal biru Dynamo Swing ya Jangan sampai salah ya Yang ini ya Intinya yang ini ya Dibakar dulu ya Biar rapi ya Kalau beli mesin ini Bisa menghemat Ratusan ribu ya Daripada beli yang baru ya Soalnya ini Keadaan bodinya Masih bagus ya Jadi misalkan Kalau rusak lagi Tinggal beli lagi Dynamonya ya Gampang lah Murah ini Cuma 60 ribu Untuk perawatan Kipas angin Jangan sampai Macet gitu ya Baling-balingnya ya Putaran as Baling-baling Jangan sampai macet ya Harus Enteng Kalau diputer Pakai tangan ya Caranya Kalau setiap Dibersihkan As Baling-balingnya Dikasih minyak ya Minyak goreng Atau oli ya Yang penting Jangan sampai seret gitu Harus Enteng ya Jadi Kipasnya awet Kalau kipas angin Sudah Putarannya Sudah lambat Terus Putaran as Seret Dipastikan Bakal rusak Jadi Setiap kali Dibersihkan Kalau bisa Dikasih oli ya As As Baling-balingnya itu ya Jadi biar awet ya Jangan mau Enaknya aja ya Harus ada Dirawat juga ya Kipas juga ya Butuh perawatan Setelah di Kira-kira rapi Dan Sembungannya Sudah rapi Sembunga Jangan sampai ada yang konslet Kita tinggal Dicoba lagi Coba dulu ya Sebelum dirapikan Pakai penutup Takutnya Tidak muter Apa gimana Gitu ya Ini sudah Dirapikan semua ya Fisolasi sudah ya Waktunya Dites ya Kipas ini Kalau beli baru Sekitar 200 ribuan Yang 18 inci Yang balik-balik besi Sudah dites Ini ya Alhamdulillah Sudah nyala ya Ini putarannya Harus searah jarum jam Jangan kita balik Searah jarum jam Kalau sudah Sudah berputar 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 Selamat menikmati Berputar Terima